Gua termasuk yang percaya Ridwan Kamil salah satu kandidat kuat jadi cawaparesnya Ganjar. Menurut gua itu masuk akal. Jadi rasionalisasinya oke lah menurut gua. Pertama yang telah dibilang tadi. Argumen wilayah yang paling sering orang banyak. Mata uang tadi kan? Mata uangnya. Karena yang pegang mata uang Jawa Barat ini ya ada 49 juta orang. Pakai mata uang Ridwan Kamil kurang lebih. Jadi sementara. Ya 5 tahun terakhir. Ganjar 38 juta orang di Jawa Tengah pakai mata uang Ganjar. Ya kalau mata uang ini somehow jadi satu banding satu. Harganya sama ya itu akan jadi 85 juta orang. Itu gede loh. Itu gede 85 juta orang itu kurang lebih segede Jerman. Jadi gede loh. Jadi Ganjar itu mimpin kalau negara itu kurang lebih sebesar Malaysia. Ridwan Kamil itu sebesar Korea Selatan. Kalau digabung ini sebesar Jerman gitu. Kurang lebih 85 juta. Ini gede nih. Jadi di luar Indonesia ini negara mainannya bukan provinsi gitu loh. Sobat Fobi. Ternyata dunia politik Indonesia ini masih gonjang ganjing. Makin banyak orang bingung dan makin tambah bingung juga. Jadi karenanya temen kita yang minggu lalu Mas Budi Adiputro fan total politik itu ternyata balik lagi. Nah datang-datang gua kurang tidur nih banyak pikiran gua. Nah oke kita langsung tanya aja. Sebetulnya Mas Budi apa sih yang bikin lu gak bisa tidur ini? Kenapa sih? Gak bisa tidur Kang. Karena kan kita hidup di dunia politik nih. Bicara politik. Menganalisa politik. Ngomong sama orang politik. Pacaran sama orang politik juga? Itu masih kosong gua. Lagi menunggu orang-orang politik yang mungkin punya kesempatan dan membuka peluang. Kami berikan. Tapi yang agak mengganjal hati gua nih. Ini selain masalah spekulasi politik ini berpasangan dengan siapa. Tapi belakangan ini kok politik ini narasinya ada pengkhianatan. Penjegalan. Ada mastermind. Ada dalang katanya yang mengatur dibalik semua aktor-aktor ini. Ini gua juga jadi gak tenang nih. Jangan-jangan kita ini semua lagi di setting. Jangan-jangan gua gak bisa tidur ini adanya juga yang mendalangi. Sehingga gua gak bisa tidur. Supaya lu masuk sini lagi. Iya makanya. Supaya gak susah-susah. Apa jangan-jangan lu? Lu ngasih gua minuman supaya gua gak bisa tidur. Sehingga gua akan bertanya lagi ke lu. Iya, iya. Itu gimana kan? Jadi intinya menurut gua sih ya memang membingungkan. Gua pikir surprise-surprise dari kemarin itu bikin kaget semua orang. Lu juga kaget ya? Ya kaget lah. Gak ada yang pernah kepikiran seperti itu. Jadi gua pikir zaman sekarang gak adalah satu orang pun yang bisa ngontrol segalanya. Tapi, nah ini tapi-nya. Semua orang kan butuh making sense. Butuh ngerti ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah untuk itu dibikinlah cerita-cerita narasi-narasi. Ada dalang, ada pengkhianatan. Biasalah standar. Lu entertainment standar di semua film kan ada cerita. Jadi manusia kita itu butuh cerita. Supaya kita paham apa yang sedang terjadi. Nah sekarang ini menurut gua yang terjadi adalah terjadi kompetisi berbagai cerita ini. Oh. Narasi ini sedang berkompetisi. Mendefinisikan ini loh yang terjadi. Ada pengkhianatan, ada dalang, ada anu, ada itu. Seperti itu lah. Gitu. Nah ini penting. Artinya ini saat orang dengan kejadian sesuatu membangun cerita untuk membuat dia dan apa yang dilakukan itu ada legitimasinya gitu ya Kang? Iya. Bahkan belum nyampe legitimas karena itu berhubungan sama identitas. Oke. Ini kerjaan kita bro. Bikin konten itu cuma bikin cerita. Saya ngasih tau ini loh yang terjadi. Pak gini aja Pak Enggel ini. Orang keluar masuk istana ya biasa banyak. Iya. Orang keluar masuk kantor menteri atau kantor parlo ya biasa. Betul. Tapi apa ceritanya dibalik itu kan gitu. Betul. Dan kita keluar satu tempat itu bisa bercerita hal-hal yang juga berbeda kepada orang-orang yang juga berbeda. Iya pasti. Tergantung kitanya. Pasti. Lu cerita sama sobat lu yang ada di SMA. Sama pacar lu. Sama orang tua lu. Sama partner lu di total politik yang sedang naik daun itu. Itu kan lu akan beda-beda semua. Gaya amal gua aja lu akan beda lagi wajah lu. Ada istilah di politik ya Kang? Tell the truth but not the whole truth. Gitu katanya. Atau ada istilahnya half truth gitu. Nah ini jangan-jangan semua lagi memainkan ini kan? Iya. Menurut gua sih sebenarnya itu gak usah di... Kadang gua suka dilihat kadang dibilang wah jadi apalah. Boong, nipu, jadi kayak nutup. Sebenarnya enggak lah. Emang siapa sih orang yang tahu the whole truth? Ya kagak ada lah. Gak ada kan? Ada katanya si mastermind ini. Gak mungkin lah. Dari mana maksudnya. Kalau bisa iya ya pasti dia akan lebih jauh, lebih powerful. Ngapain cuma nguasain Indonesia. Misalnya bisa nguasain dunia kalau emang bisa. Gitu kan? Gitu kan? Kayak gitu lah. Standar kalau emang dia tahu rahasia pasar saham ya udah dia akan punya kaya raya. Ngapain dia jual kan? Gitu lah. Oke. Nah ini satu lagi kan nih. Ya kemudian juga ikut terseret dalam gonjang-ganjing volatilitas politik kita ini kan? Pengkhianatan, penjegalan, ganti-ganti format koalisi. Itu ada dalang dan mastermind. Dan yang ngomong bukan orang sembarangan. Presiden ke-6 loh. Artinya orang yang juga pernah ada di pucuk pimpinan negara. Itu kan living president cuma punya dua kita. Pak SBE sama Bomega. Dan kalau satu atau dua-duanya bicara pasti kan ada kebenaran yang lebih tinggi dibanding kebenaran orang-orang yang belum jadi presiden lah. Intinya begitu. Nah kemarin itu kayaknya ya dia bilang bahwa ada mastermind, ada dalang yang diluar orang-orang yang lagi. Bermain di tengah lapangan. Tentu saja di warung kopi orang dengan sangat mudah nunjuk berdekat utara. Menjadi hal itu. Menurut lu gimana kan? Masuk akal ga sih Pak Jokowi di masa-masa akhir jelang purna tugasnya masih menjadi dalang atau mastermind? Ya ginilah. Semua aktor politik punya interest. Semua aktor politik yang mastermind dia memajukan supaya interest dia. Ya menang kan? Semua orang mastermind. Tapi jadi ada mastermind bener. Cuman gua pilih ada satu mastermind yang mendominasi segalanya ya ga bener juga. Karena menurut gua mana mungkin lah kita aja udah tau. Lembaga tertinggi negara aja udah diatur sedemikian rupa sehingga terjadi balance of power gitu kan. Terus lu abis energi lu waktu cuma 24 jam untuk ngatur semua ini gitu. Nggak maksudnya menurut gua sih kalo ada satu orang yang jadi dalang menurut gua ga masuk akal. Siapapun itu loh. Even presiden? Even presiden. Presiden urusannya banyak juga gitu. Bukan hanya ngurusin urusan politik aja mungkin kan kayak sekarang ngurusin KTT ASEAN misalnya kan seperti itu. Jadi intinya menurut gua terlalu ngabisin resource. Yang resource seperti itu waktu aja yang cuma 24 dan semua orang yang sama kalo dia bisa masterminding semuanya yang ada di dunia ini. Menurut gua itu agak berlebihan lah. Nah gitu. Tapi kalo ada power yang berbeda diantara pemain-pemain politik itu ya itu real. Tapi politik itu istilahnya apa? Optik itu penting. Optik persepsi. Jadi keliatannya. Bukan yang katakanlah yang realnya tapi gua ga tau isi hati lu. Tapi keliatannya apa? Optik penting. Apa yang bisa dirasal pun jawab. Apa yang bisa dirasal pun jawab. Nah itu lah. Nah disini persepsi inilah menurut gua. Nah ini. Ya itulah terjadi pertarungan persepsi gitu. Tapi memang berkata lu tadi. Presiden apa? Yang bekas. Yang mantan presiden tentunya punya optik yang lebih mestinya. Iya dong. Iya dong. Harusnya gitu kan? Harusnya. Kan ga banyak dari 250 juta kan. Living presidennya cuma 2 loh ya maksudnya. Iya iya harusnya gitu. Iya. Gua bisa beli lah. Cuman. Gua bisa beli lah. Gua bisa beli lah. Maksudnya harusnya kan. Cuman kan kita kan tuju. Gua ga kenal. Lu lebih kenal dia lah. Orang terpilih. Itu ga usah kenal sama ga kenal kan. Mereka ada the chosen one. Iya kan? Karena gua social scientist kadang. Personal judgment itu penting lah gitu. Iya. Jadi sebenernya belum tentu nyata juga. Itu bisa aja. Mastermind itu adalah bagian dari persepsi. Tapi sebenernya. Lu yang paling kenal Pak Jokowi ini juga buat kita-kita semua nih. Dapat perspektif. Apakah Pak Jokowi memang segitunya kan. Kalau misalnya memang itu dianggap itu Pak Jokowi. Menurut gua sih bukan Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi oke lah. Gua rasa gini loh. Fakta aja. Kamu semua ini aktor politik. Pengen menang pemilu. Pemilu presiden, legislatif semua. Kita demokrasi. Pemilu semua dipilih oleh rakyat. Sekarang orang tahu. Yang disukai, dicintai rakyat. Nomor satu di Indonesia. Pak Jokowi kan gitu. Nah sehingga semua politisi elit ini. Yang melihat. Yang pegang rakyat sekarang Pak Jokowi. Sehingga mikir ya. Segalanya harus. Tentang Pak Jokowi. Jadi ada. Ada keuntungan. Kalau lu pakai mata uang Jokowi. Gitu kan. Minimal orang jadi lebih percaya. Semua orang konversi. Karena mata uang yang lagi kuat Jokowi. Karena dicintai rakyat terbukti dari data kan. Betul. Nah sekarang semua orang jadi konversi mata uangnya. Ke mata uang Jokowi ini. Itu aja sih menurut gue. Oke. Termasuk ada yang mau mau konversi juga kan. Siapa? Ada konversi-konversi juga nih. Konversinya adalah. Kayaknya. Kalau secara teritori. Gua orang Jawa Tengah. Gua lemahnya dimana ya. Hmm Jawa Timur gua kuat juga. Jawa Barat nih agak. Lemah nih. Mungkin gua harus mengkonversi mata uang gua. Ke mata uang yang bisa dipakai. Dalam transaksi orang-orang di Jawa Barat. Nah misalnya gitu. Nah ini yang. Apa. Gossip lagi nih Kang. Yang terakhir menguat. Tiba-tiba muncul setelah kemarin ada lompat pagar. Anies Caimid. Dari koalisi Indonesia Maju. Pindah ke koalisi perubahan. Koalisi perubahan satu. Entah kemana perginya. Ini muncul lagi barang baru. Ganjar dan Ridwan Kamil. Loh. Ridwan Kamil kan bukan manusia bebas. Sekarang. Mungkin 2 tahun lalu masih bebas. Sekarang dia waktu Tauung Golkar. Nah lu udah denger belum tuh. Kabar kabur. Eh. Gua termasuk yang percaya. Ridwan Kamil. Salah satu kandidat kuat. Jadi cawapresnya ganjar. Menurut gua itu. Masuk akal. Jadi. Rasionalisasinya oke lah menurut gua. Pertama yang lu bilang tadi. Ya. Argumen wilayah yang paling sering orang banyak. Mata uang tadi kan. Mata uangnya. Karena yang pegang mata uang Jawa Barat ini. Ya ada 49 juta orang. Pakai mata uang Ridwan Kamil kurang lebih. Sementara. Ya 5 tahun terakhir. Iya. Ganjar 38 juta orang di Jawa Tengah pakai mata uang ganjar. Ya kalau mata uang ini. Somehow jadi 1 banding 1. Harganya sama. Ya itu akan jadi 85 juta orang. Itu gede loh. Itu gede 85 juta orang itu kurang lebih segede Jerman. Ya. Jadi gede loh. Jadi ganjar itu mimpin. Kalau negara itu kurang lebih sebesar Malaysia. Ridwan Kamil itu sebesar Korea Selatan. Kalau digabung ini sebesar Jerman gitu. Kurang lebih 85 juta. Jadi gede ini. Jadi di luar Indonesia ini negara mainannya. Bukan provinsi gitu loh. Nah jadi. Nah jadi. Itu masuk akal. Menurut gue masuk akal dari argumen wilayah dan konversi mata uang 1 banding 1 itu tadi. Iya 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 iya. Karena jadi ngomong istilahnya udah. Tapi oke tapi. Tapi itu. Kan kita lagi cari metafor yang paling make sense. Tapi menurut lo. Oke kita. Bicara politik itu gue udah. Kita tutup buku lah. Kenapa? Karena politik tuh kunfaya kun. Menurut gue. Kenapa tuh? Ya karena yang bisa jadi gak bisa. Yang sangat kita percaya gak bisa. Kok tiba-tiba bisa. The art of possibility katanya. Betul. Art of possibility itu. Terlalu membuat politik itu gak punya pegangan. Tapi kunfaya kun itu ada sebuah. Keyakinan spiritual yang buat. Bahwa. Kalau lo yakin. Mungkin lo bisa. Atau kalau lo terlalu yakin. Terlalu pede. Jangan-jangan lo terjegal. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu kita singkirkan faktor itu dulu. Tapi. Kalau bicara mengenai Ganjar dan Ridwan Kamil. Menurut. Kan Robi. Ada yang bilang nih. Wah. Ini sih bukan. Antara botol dengan tutup botolnya. Tapi dua-duanya botol nih. Dua-duanya jangan-jangan perlu tutup botolnya masing-masing. Ya. Karena orang melihat Ganjar dan Ridwan Kamil adalah. Variable yang sama. Apa tuh samanya? Sama-sama. Kepala daerah populer. Sama-sama orang yang memakai tools media sosial. Sebagai. Kalau gak mau dibilang sepeda. Atau motor. Atau mobil. Menuju popularity nya dia. Bayangin ya Kang Emil ini. Di Instagram. Populasinya 20 jutaan. Mas Ganjar di Instagram populasi berapa ya? 6 jutaan kali ya. 6 jutaan. 26 juta. Itu yang pribadi populasi yang. Kalau tadi 85 juta kan ada juga yang lain. Ini real nih. Pribadi pegang. Pribadi pegang penduduk. 26 juta itu penduduk negara apa ya Kang ya? 26 juta. Pasti lebih gede dari Papua New Guinea lah ya. Pasti lah pasti. Australia ya tuh. Nah. Lu ngeliat. Ini emang saling melengkapi Kang? Ya. Dengan tipikal yang sama. Ini kalau kita bicara mengenai tipe-tipe logi ya. Oke oke. Tipe pemimpinya lah ya. Nah gua liat sih kalau. Ada lah. Ini bisa masuk menurut gua. Ada caranya menurut gua. Pertama. Kang Emil ini kan dari background pendidikan memang ya orang teknis. Anggaplah dalam hal ini teknokrasi gitu kan. Orang apa arsitek. Profesional. Punya perusahaan sendiri. Lalu masuk politik. Pak Ganjar politik 100%. Dari. Dari. Belasan tahun pun udah jadi politisi kurang lebih lah gitu ya. Aktif di organisasi kayak lu. Aktif di organisasi kan gitu. Nah jadi gua pikir. Yang pegang politik. Dan yang pegang teknokrasi. Itu menurut gua pantas untuk dikawin ya. Memang bukan pasangan satu-satunya itu ya. Cuman ini kita khusus liat dulu. Ridwan Kamil. Misalnya. Dan menurut gua penting. Jadi kepentingan misalnya Pak Jokowi. Program yang paling dekat dengan hati Pak Jokowi itu apa? Misalnya ya infrastruktur IKN. Itu jelas bisa ada pembagian tugas clear. Pak Ridwan Kamil urus IKN. Dan infrastruktur yang banyak ini. Nah Pak Ganjar yang memastikan. Dan segalanya in place. Stabil. Sebagai solidarity maker. Bahwa. Semuanya bisa going on. Bangun-bangun ini semua gitu kan. Jadi. Ya ada yang bilang kayak Soekarno Hatta lah. Jadi Soekarnonya itu Pak Ganjar. Hatanya. Pak Ridwan Kamil gitu kan. Jadi dalam arti. Yang mempersatukan rakyatnya Pak Ganjar. Yang menyentuh hati orangnya Pak Ganjar. Pak Ridwan Kamil yang ya beresin itu semua satu-satu. Dan tambah gede lagi gitu. Bedanya mungkin kalau dianggap. Kang RK itu Hatta. Tapi Kang RK lebih. Sering impersonate Bung Karano kan. Artinya. Pidatonya Kang RK juga bagus gitu. Ya ya ya. Tapi dari. Ya itu bisa juga tentunya. Bentunya. Tapi intinya kan buat. Mereka berdua kan ini. Ya. Kombinasi. Panggung nasional pertama lah. Panggung nasional pertama menurut gue. Bagus kalau ada. Apa ya. Diferensiasi atau spesialisasi. Dan itu juga kan ngeliatin bahwa ini ya team player gitu. Dan Wapres itu menurut gue. Kalau figur sekelas Kang Emil. Irwan Kamil. Ya Wapres itu bukan. Bukan. Posisi yang. Ece-ece gitu. Tapi posisi yang serius. Yang ya punya. Punya andil gede lah. Dalam pemberitahan gitu. Tapi menurut gue kenapa ya. Gosipnya jadi. Belakangan ini. Level kesanterannya. Lama-lama naik satu oktav. Naik satu oktav. Yang mana yang mana. Ganja di Tuan Kamil. Apa yang bikin. Kemudian. Hal yang. Kita anggap. Gak mungkin secara politik. Karena. Partainya Kang Emil. Ada di. Kubu yang lain. Secara terbuka. Sudah dimendeklarasikan. Dan Kang Emil. Bukan manusia independen. Nah iya. Nah itu. Mungkin ini yang gue pengen nanya sama lu. Ini. Lu mungkin lebih paham soal ini. Kalau buat Golkan kan. Mestinya biasa ya. Ada yang beda-beda gitu ya. Ya Golkar punya pengalaman. Sangat biasa soal itu. Dia boleh di sana. Tapi tetep Golkar gitu. Yang penting lu tetep Golkar gitu. Exactly. Ini bahasa. Kalau bahasa Jawa Tengah ini. Cekinongkang. Oh gitu ya. Cekinongkang itu artinya. Win-win. Win-win. Ada di sini ada di sana. Yang penting kita sama-sama ini. Udah lah. Hatinya. Hati dan harga diri mungkin. Lu simpen aja. Lu titipin Uni sisi kan. Di belakang kan. Oke oke. Sepun. Tolong kasih. Jaga baik-baik. Nanti pinnya ya sih. Uni yang tau. Nanti kalau butuh harga diri. Dikluarin. Oke. Tapi ini bukan masalah harga diri aja. Tapi bagaimana. Dalam politik kan. Esensinya. You get the power. Ya. Lu sharing power. And getting the job done. Exactly. Gimana kalau kita mau getting the job done. Kalau nggak. Dapat powernya. Nah itu yang mungkin. Prinsip-prinsip. 2004 ya kan. Pelajaran. Golkar udah punya pengalaman yang. Menguntungkan soal itu. Ingin nggak waktu itu. Calon konvensi Golkar. Wiranto. Dan Shalauden Wahid. Tapi dia juga tidak menghukum. Quote-unquote secara politik. Pak JK yang berpasangan dengan Pak SBE. Ya. Dan ketika Pak SBE JK menang. Pak Wiranto. Dan meskipun waktu itu Bang Akbar. Secara Golkar mendukung Ibu Mega. Toh akhirnya Pak JK. Tetep jadi perrepresentasi Golkar. Jadi ketua umum Golkar. Jadi ketua umum Golkar. 2014 juga seperti itu. Ya mungkin ini. Keuntungan Golkar ya. Kalau diibaratkan. Dia kayak perusahaan TBK lah. Iya. Asal. Asal stakeholder setuju. Ya udah oke kan. Yang lain mungkin masih CV. Masih UD gitu kan. Jadi. Dan menurut gue. Jadi secara politik sih menurut gue. Possible. Mungkin pengamat aja yang. Ya. Menaik-naikkan impossibility nya. Supaya seru aja kan. Tapi menurut gue ya. Dengan semangat Pak Jokowi tadi. Bahwa ya lu harus kerja. Lu harus mengerjakan sesuatu. Itu menurut gue. Ini pasangan yang. Secara praktis. Pragmatis. Praktikal. Praktikal itu. Works too. Bisa jalan juga gitu. Kang. Tapi ada gak sih. Nanti bisa. Memunculkan. Sebuah. Ini ya. Ketidakpercayaan. Atau. Keraguan. Makin besar. Kepada. Barisan. Partai politik. Artinya. Kok lu. Gak berbaris ya. Dalam partai politik. Kok. Bisa ya. Partai politik. Tidak konsekuen. Dan konsisten. Dalam. Menegakkan. Aturan. Dan kebijakannya sendiri. Setau gue. Ini correct me if I'm wrong ya. Setau gue. Pemilih ya rakyat. Itu udah biasa dengan itu. Presidennya milih partai A. DPRnya pilih partai B. DPRDnya pilih partai C. Itu udah biasa. Jadi emang. Komitmen ikatan partai. Partai identitinya memang. Tidak sekuat yang kita bayangkan. Menurut gue. Jadi. Sosok masih lebih kuat. Justru yang partai politik ini. Urusan elit kan. Urusan elit. Tapi kita tahu ya. Itu ya. Soal power sharing aja. Ujung-ujungnya kan. Seperti itu. Jadi masyarakat sendiri. Sebenernya. Lebih kompatibel. Dengan. Ya sebenernya ini kan. Kita maunya independen. Artinya gitu. Semangatnya. Semangat independen sih. Cuma sekarang. Konstitusi dan. Regulasi kita. Memberikan. Kekuasaan. Mewenang. Pada partai politik. Untuk. Atur ini kan. Iya. Ya menurut gue sih. Kalau gue. Kalau gue sih melihat. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Fleksibilitas. Karena gue kan. Ya ini sebagai. Sosial scientist. Gue percaya. Kita itu harus fleksibel. Adaptif. Menghadapi tantangan zaman. Jadi jangan sampai. Oke. Karena aturan rigid. Yang kita bikin sendiri. Itu menghalangi kita. Menyelesaikan masalah. Yang tiba-tiba. Kayak Covid. Kayak apa. Untung itu bisa. Atau nanti. Misalnya ada perang. Ini kan. Apa gitu kan. Jadi menurut gue sih. Segala hal yang fleksibel. Ya selama nggak langgar aturan. Dan soal. Melanggar etika atau nggak. Itu publik yang nilai kan. Nanti suka atau nggak. Tapi menurut gue sih. Oke. Kalau ini berkontribusi pada. Parti ID yang makin rendah. Gimana kan. Apa. Yang lu bisa bayangkan. Buat politik dan demokrasi. Menurut gue. Menguntungkan buat rakyat. Karena partai politik. Akan di push. Untuk. Lebih spesifik. Mendefinisikan. Apa yang mereka perjuangkan. Hmm. Ide apa yang mereka perjuangkan. Indonesia seperti apa yang mereka perjuangkan. Caranya gimana. Nah itu menurut gue. Akan diuntungkan. Gitu. Jadi. Ya. Ide partai politik. Ini kan kurang lebih. Pasar politik ya. Pasar bebas politik. Nah kalau orang udah mulai lepas dari brand lu nih. Hmm. Ya. Berarti PR buat brand lawan itu. Buat lu kan. Untuk membangun kembali. Kenapa orang. Jadi menurut gue sih. Kalau dengan spirit kompetisi. Iya. Itu hal yang bagus. Jadi menyadarkannya dengan ditampar dulu lah. Kurang lebih gitu kan. Pasti. Kalau spirit kompetisi seperti itu. Lu. Ketinggalan dari lawan. Kegagalan itu adalah guru terbaik gitu ya. Iya lah. Pasti kalau. Kalau kita percaya spirit kompetisi itu. Bukan kolaborasi. Oh gitu ya. Menarik menarik. Jadi emang. Blessing in the sky juga. Jadi nikmatin aja ya. Anda kalau dianggap. Kalah. Ternyata. Jangan merajuk juga. Terlalu lama kan. Nanti malah merajuk merajuk. Merajuk merajuk merajuk. Enggak dong. Karena kita tahu 5 tahun lagi ada lagi. Game nya. Apa kompetisi lagi kan. Problemnya kan. Jangan lupa. Tradisi politik kita. Tradisi imaji politik kita. Itu. Siapa yang paling dicolimi. Itulah yang paling dipilih. Nah itu gimana menurut lo. Analogi kayak gitu sekarang. Hmm. Jadi intinya analogi bahwa. Perilaku pemilih kita. Itu di drive. Motivasi utamanya. Simpati. Hmm. Kasian gitu ya. Simpati kasihan. Gue akui itu. Powerful. Untuk manusia. Simpati kasihan. Itu sebuah drive yang. Sangat sangat powerful. Tapi. Menurut gue. Ini kan sebenarnya narasi lagi. Bahwa. Sebagaimana. Efektivitas narasi itu. Itu. Ya harus. Jadi. Spirit yang suka underdog juga kan. Kasian. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau memang itu yang terjadi. Kita terima. Maksudnya itu. Orang maunya seperti itu. Rakyat maunya seperti itu. Kan. Gila demokrasi itu kan. Ya it's okay lah. Gak apa-apa. Tapi. Sampai sejauh mana. Itu punya efek. Betul-betul elektoral. Menurut gue sih. Itu harus. Kita buktikan lah. Kita gak tahu juga. Sampai sebagaimana. Orang bisa. Main kartu kasihan ini. Zolimi seperti ini. Iya gitu. Ada orang yang jago memang. Memainkan emosi publik misalnya. Untuk soal Zolimi. Tapi kan gak semua orang jago juga. Dia harus nemuin. Drama lain lagi. Iya. Jadi sebetulnya. Dengan spirit kompetisi tadi. Ya mungkin nanti ada drama lain yang. Jangan-jangan pemilih kita juga udah mulai bertransformasi. Iya. Dia bosen sinetronnya itu-itu aja. Exactly. Pak Jokowi kan hadir ketika kita. Quote-unquote. Agak bosen dengan. 10 tahun di sinetron yang ratingnya tinggi kan. Iya. Kita butuh yang reality show kayaknya deh. Yang lain. Yang kayaknya di tetangga kita bisa lihat nih kejadian kayak gini. Oke. Mungkin ya. Masuk akal. Nah. Satu lagi nih Kang. Ganjarituan Kamil ini selain gosip-gosip tadi. Parti-Parti Aidip. Lompat pagar. Soekarno-Hatta. Ada satu. Yang kita bisa tangkap. Kok ini jadi eranya. Kepala daerah kayaknya. Jadi tools. Jadi tidak hanya lu jadi anggota partai atau ketum partai. Tapi lu jadi kepala daerah. Kepala daerah. Itu lu jalan terbaik lu menuju mobilitas vertikal kekuasaan. Ini lu ngeliatnya gimana nih? Kalau ngeliat. Ganjar RK ya? Gue sangat. Suka. Sangat support. Saya sangat suka support soal kepala daerah. Karena kepala daerah ini. Sekecil apapun. Dia mimpin rakyat langsung. Apalagi ini kita ngomongin dua provinsi besar kan. Yang tadi gue bilang itu. Jadi Ganjar RK ini pengalaman mimpin rakyat. Bukan gak harus setuju. Justru termasuk lawan dia juga ya. Orang yang gak milih dia. Pemimpin kan di situ juga kan. Oh iya. 85 juta orang. Sebesar Jerman. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Bahkan orang sekelas pejabat menteri. Yang memimpin departemen. Yang notabene semua orang di departemen itu harusnya nurut sama menterinya kan. Notabene kan harusnya gitu aturannya. Mereka ini aparatur kan gitu. Birokrat. Pertama jumlahnya kecil. Homogen. Diseleksi masuknya apa semua. Jadi homogen. Nah kalau lu mimpin rakyat di daerah. Apalagi jumlahnya besar. Itu heterogen. Beragam. Itu menurut saya itu modal besar untuk jadi pemimpin nasional. Karena Indonesia faktanya kan beragam heterogen. Bukan hanya secara identitas beragam. Tapi kepentingan. Ingat loh. Jadi kepala daerah itu berarti dia harus memimpin orang yang gak milih dia juga kan. Oke. Oh iya ya. Nah kalau menteri. Apalagi kalau menang-menang tipis segala macam. Apalagi kalau menang-menang tipis. Harus koalisi apa. Belajar untuk membangun harmoni diantara. Bahkan lawan dengan lawan. Hmm. Dan ini udah ditunjukkan sama Pak Jokowi juga kan. Yang merangkul bekas lawannya itu kan. Nah itulah menurut saya ini pengalaman yang paling penting yang gak bisa dianggap premeh sebetulnya. Dibanding orang-orang ya pemimpin yang belum punya pengalaman memimpin rakyat yang beragam ini. Itu cuman slogan aja ya. Tapi kalau udah real. Gimana ngegolein anggaran, proyek semua. Semua orang mau nerima apa itu kan. Itu real itu. Hmm. Jadi. Kepala daerah. Menurut gue itu latihan yang paling. Sejauh ini paling ideal lah. Untuk jadi pemimpin nasional ya. Hmm. Jadi ini adalah wajah baru kalau lu ingin dianggap sebagai politisi yang punya masa depan. Sampai di ujung pohon tertinggi cemara ini. Kepala daerah adalah. Iya. Terutama kepala daerah yang berhasil. Berhasil. Adalah jalan terbaik ya sekarang. Itu tadi optik lagi kan. Persepsi berhasil ya. Dan dianggap berhasil. Tapi juga jadi latihan yang benar. Karena jangan sampai loh. Apalagi level presiden. Dia menang. Terus gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngegolein ide-ide dia. Gak bisa ngegolein proyek-proyek dia. Misalnya sebelumnya iya dia ke pemimpin partai. Ke Menteri. Tapi kan itu tadi. Pemimpin partai semuanya harus setuju sama dia dari dulu kan. Sama. Tapi kan kalau pemimpin nasional ya kembali itu harus bisa bernegosiasi. Menerima orang yang berbeda. Interes yang berbeda. Diakomodasi. Nah hal-hal. Tanpa konflik. Tanpa konflik loh. Nah itu kan. Ya menurut. Makanya itu salah satu. Menurutku yang paling menarik dari Indonesia. Apalagi dari zaman Pak Jokowi itu. Pertama. Jangankan. Pak Jokowi itu bukan hanya meredam konflik. Tapi. Bisa. Membangun. Dengan cara yang orang terima. Bukan dengan koersif. Dengan kekerasan gitu. Dengan cara yang terima. Konflik teredam. Dan bukan hanya itu. Mungkin ada juga yang bisa mendapatkan. Tapi nggak ngebangun apa-apa. Nah Pak Jokowi itu ngebangun banyak banget gitu loh. Ada yang bisa mendamaikan dengan baik. Tapi ya nggak ngebangun. Nggak ngebangun juga. Karena udah habis energinya. Soalnya menjadi team maker. Akan. 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 Akan percoba. Tanpa teknokrat yang. Bisa mengejawatkan. Tanpa. Tanpa sebuah apa ya. Insting. Praktis. Taktis. Pragmatis. Untuk. Untuk bikin sesuatu. Untuk berkarya gitu kan. Nah ini kan. Pak M. Pak Irwan Kamil. Pak Ganyar. Ini punya komitmen soal berkarya ini. Nah ini. Dan sejauh ketawa kita ya. Mereka-mereka juga berhasil ya. Meredam segala konflik yang ada dengan. Dengan cukup oke lah ya. Nah ini. Ini luar biasa. Jadi jangan. Di satu sisi ya. Kalaupun ada pemimpin yang katakanlah tidak berhasil. Nggak. Kayak nggak ngapa-ngapain. Ya. Paling sedikit nggak ada konflik. Itu udah prestasi. Sebetulnya di Indonesia. Minimal satu kolam dia udah bisa atasi. Ada. Buat Indonesia sebetulnya itu oke. Eh. Kalau ngeliat gitu berarti Pak Jokowi paten banget ya. Justru itu. Karena Pak Jokowi itu bisa punya dua hal ini dengan cukup. Dengan sangat baik kalau nggak mau dianggap gitu. Dengan baik. Dan beliau ini nggak punya partai. Ini. Iya ya. Ya. Bukan elit. Yang gitu loh nggak punya partai nanti marah. Nggak maksudnya. Ya nggak apa-apa. Intinya kan dia bukan. Intinya bukan. Seseorang. Yang punya infrastruktur. Politik. Sosial. Untuk melakukan itu. Maksudnya dia bukan pengambil keputusan utama di partai. Bukan bagian dari elit lah intinya. Kan nggak gampang. Kadang orang jadi pemimpin. Ngurusin elit aja udah pusing setengah mati. Udah nggak bisa ngapain udah pulang. Udah capek. Iya. Hanya kata lu bilang tadi. Ngurusin elit-elit. Gossip-gossip politik aja udah pusing gitu kan. Iya. Belum ini ada konflik. Belum ini lu harus bangun ini. Bangun ini. Bikin program ini. Lu harus hitung. Jangan sampai jebo, rugi, anggaran kita minus. Lu kebahaya nggak? Konflik di elit aja capek. Apalagi konflik di elit dan publik kan? Publik. Lurusin. Terus tiba-tiba ada pandemi. Tiba-tiba negara tetangga. Macem-macem. Rusia, Ukraina nggak beres-beres perang. Tiba-tiba perang. Jadi kenapa? Jadi nggak suple pupuk terhambat. Kan gila. Jadi makanya gue bikin filosofi Robi itu. Menurut gue. Orang tuh nggak paham sejauh apa yang sudah Pak Jokowi lakukan itu. Gila ya. Itu yang luar biasa. Dan kita karena nggak ada apa-apa relatif. Relatif. Ya. Kan gitu kan. Iya. Jadi dibanding. Ya. Kita pikir ya itu memang sudah seharusnya. Sudah seharusnya dari mana gitu loh. Iya. Kalau bahasa Jawanya your eyes. Matamu. Iya. Termasuk gimana Pak Jokowi mengontrol. Apa namanya. Inflasi segala macem. Iya. Inflasi. Orang nggak tau aja kan. Orang kan taunya kita ke pasar. Oh harga. Volatilitasnya. Terukur lah. Ibaratnya gitu ya. Tergantung suplah diman pasti. Kalau di market. Iya. Tapi kan ada. Intervensi. Perhatian yang agak serius disitu kan. Seperti minggu lalu kita omongin. Sangat-sangat serius. Ya itulah makanya. Terakhir nih Kang. Masih soal tutup botol dan botol. Kalau Pak Ganjar sama Pak RK. Hmm. Ini kok presiden dan wakil presidennya. Konten kreator yang jago ya. Dua-duanya. Punya tipologi. Sebagai konten kreator politik yang. Jagoan gitu. Artinya media sosial dia udah bisa kuasai. Tidak hanya numbers ya. 26 juta dan 6 juta. Tapi secara konten. Dia mungkin lebih menarik. Kadang-kadang. Atau sering. Daripada. Selebgram-selebgram kayak. Deddy Corbusier. Atau kayak. You name it lah orang-orang gitu. Ya. Ini gak. Capek nanti hidup kita punya presiden wakil presiden. Konten kreator. Menurut. Ini ada pertanyaan itu. Ya nanya di view temanku. Anak totpol. Mental SJW baru lulus kuliah. Semua dilawan sama dia kan. Polisi ini. Bang. Masa kita punya presiden wakil presiden konten kreator. Ya. Gini. Konten kreator media sosial. Itu kan. Menurut gua. Itu kan. Itu hanya platform teknologi. Tempat orang berkomunikasi. Termasuk Capres. Capres. Itu teknologi tuh. Ya. Enggak. Nah tapi tadi kan dihubungin sama pemimpin. Enggak. Gini. Ada debat lah. Gampangnya. Pemimpin tertinggi sebuah negara. Ada debat. Satu bilang itu harus teknokratis. Pinter. Apa. Tahu apa ya. Harus pinter. Pendekatannya teknis. Ada benernya. Tapi kalau itu. Itu akan jadi administrator. Makanya kalau di Amerika kan disebutnya administrasi. My administration. Oh iya. Bukan government ya. Iya bukan government. Karena mereka pengen mereduksi. Bahwa ini tuh cuma administrasi loh. Karena mereka menjunjung tinggi kebebasan individu kan gitu. Saya presiden tuh cuma administrator. Itu aja. Bukan seperti siapa saya ini. Anda adalah tuan rumahnya semua. Pelakunya gitu ya. Most people. Nah tapi ada juga beberapa orang. Enggak. Politik is not about administrator. Itu ada aparatur. Birokrasi. Yang harus melaksanakan perintah. Yang tertinggi melaksanakan perintah dari konstitusi. Dari apa lah. RPJM. Atau sebut aja GBHN lah. Apapun itu. Tapi ada pendapat mengatakan. Enggak. Politik itu. Atau politisi. Pemimpin tertinggi politik itu. Harus. Memimpin berdasarkan apa. Kalau jargonnya. Karisma. Jaman dulu. Ini Max Weber abad 19. Iya. Karisma. Tapi poinnya apa? Poinnya. Orang. Diterima sebagai pemimpin politik. Itu bukan karena lu pinter. Lu jago lu apa. Bukan. Kata yang. Masih satu lagi nih ya. Diterima karena. Saya percaya dengan kamu. I believe ini. Believe itu apa ya. Karisma. Hati. Jadi sekarang komunikasi hati itu. Terjadi di medsos. Oke. Jadi kalau ada pemimpin. Yang bisa jadi content creator. Itu nilai positif. Karena dia menguasai. Platform komunikasi sekarang. Dan merebut hati. Merebut hati itu. Karena. Saya termasuk giliran. Apa. Aliran. Sorry bukan giliran. Aliran Max Weber ini. Bahwa ada essaynya. Politik as vocation. Partner lu pasti paham. Wah dia top dia. Politik as. Jadi siapa politisi yang tertinggi. Itu politisi yang. Orang itu. Percaya aja. Tanpa tahu kenapa. Hmm. Karena hatinya tergerak. Itulah. Bung Karno. Misalnya. Karena kan. Ajak. Ayo. Demi Indonesia. Lawang Indonesia aja nggak ada. Iya. Ayo lawan itu. Sekutu. Pakai tank. Tapi hatinya kan. Nah. Orang mau bergerak. Itu pemimpin politik sejati. Hmm. Yang bisa menggerakkan itu. Nah. Kebetulan sekarang. Hati itu. Pasarnya. Pakai. Mata uang lagi. Jual belinya. Hati itu. Jual belinya di medsos. Jadi. Nilai positif. Karena kali kita percaya demokrasi. Bahwa. Pemimpin itu nggak bisa seenaknya. Tapi harus. Berhubungan secara hati dengan rakyat. Ya sekarang terjadi di medsos. Ya. Positif bagus. Terus. Oke. Jadi anggap aja. Itu cara komunikasi. Kalau dulu radio. Di radio. Di TV. Semakin bagus pidato lu. Semakin membakar pidato lu. Disitulah kau bisa merebut hati. Dulu. Mediumnya. Sekarang belum tentu. Karena sekarang punya medium yang lebih kompleks. Artinya. Skill orang untuk merebut. Dan membuat karismanya lebih termakan. Makan. Iya. Itu lebih susah sekarang. Misalnya gini. Misalnya ada. Sesuatu besar terjadi. Perang atau pandemi. Terus ini pemimpin. Harus memobilesi rakyatnya. Dia piter. Hebat. Tapi dia nggak bisa menyentuh hati. Orang nggak akan bergerak. Suruh pakai masker. Nggak mau pakai masker. Suruh vaksinasi. Nggak mau vaksinasi. Suruh perang orang musuh. Nggak mau masuk. Kan hatinya nggak akan. Tapi Pak Jokowi kan pidato kagak bagus. Maksudnya pidato. Mungkin tim media sosial yang bagus. Ah. Itu dia. Tanpa pidato yang berapi-api. Tapi Pak Jokowi kan bukan tipe yang pidato berapi-api kan. Atau bilang ada musuh yang berbulu domba misalnya. Nggak perlu Pak Jokowi ngomong gitu. Nggak perlu. Tapi tetap bisa merebut hati. Artinya tim media sosial bisa. Pak Jokowi paham. Bahwa untuk menyentuh hati. 270 juta akhirnya lewat teknologi media sosial. Harusnya tanya nih semua politisi-politisi yang. Masih belum jago. Membangun karis pada media sosial. Tanya. Ngobrol. Minta pendapat sama tim media sosialnya presiden. Karena tanpa pidato yang berapi-api dan musang berbulu domba itu. Masih ada kalimat-kalimat musang itu. Pak Jokowi bisa merebut hati masyarakat. Itu misteri yang harus. Ini gue saranin nih. Anda nggak usah ikut-ikut menyarankan untuk bagian itu. Udah. Udah. Kembali. Tutup. Oke Sobat Fobie. Thank you. Itu terima kasih itu pembicaraan kita sama Mas Budi Adiputro. Mudah-mudahan dia tercerahkan. Bisa tidur nyenyak. Tapi kalaupun enggak. Saya siap menerima dia lagi minggu depan. Sampai jumpa di episode Fobie selanjutnya. Kemarin ga gue hape lupa ngomong. Apa itu? Terus optimis sambil tetap rasional. Dan tidur nyenyak. Terima kasih. Yeah.